Jokowi Dodo Menurut Presiden Jokowi, kemenangan tim Garuda Muda sangat bersejarah karena untuk pertama kalinya berhasil mengalahkan Turmenistan sejak tahun 2012. Jokowi pun mengapresiasi penampilan para pemain muda Indonesia karena mampu menampilkan kerjasama antar lini yang ciamik. Saya lihat sangat-sangat keras saling menyerang dan ya sudah kita ketahui hasilnya 2-0. Ini apa? Sejarah. Karena sejak saya diberitahu tadi, sejak 2012 sampai sekarang kita belum pernah menang Turmenistan. Ya, kira ini. Dia pulang tahunnya Pak Erick. Ya, kira itu. Ya, biasa lah dalam bulan, kaget juga ternyata, enggak ya. Enggak apa-apa, tapi yang paling penting kan 2-0 dan kita bisa masuk ke Qatar. Ya. Ya, ini kan masih agak panjang ya, di apa, Maret? April, ya. Sehingga persiapannya lebih panjang, menurut saya kita akan ke sana dengan kondisi yang jauh lebih siap. Saya kira semuanya bermain baik. Dengan kemenangan ini, timnas U23 Indonesia memuncaki grup K, kualifikasi Piala Asia dengan 6 poin setelah menudukan Turmenistan dengan 2 gol yang masing-masing dicetak Ivar Jenner dan Arhan. Dari Solo, Jawa Tengah, tim Liputan AY News melaporkan.